LONG AS I GET PAID Menuai banyak pujian dari para warganet, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan hingga pagi tadi, video klip LONG AS I GET PAID telah ditonton sebanyak 6,9 juta di channel Youtube dan menjadi trending topic. Padahal lagu tersebut baru sepekan dipublikasikan. Ditemui selesai mengisi acara di Jakarta Kamis kemarin, penyanyi berusia 31 tahun ini merasa senang karya internasionalnya ditonton dan disukai warganet. Ya mungkin itu karena ya fans aja sih yang luar biasa, mereka maksudnya puji Tuhan, mereka bisa sangat senang dengan video klipnya. Dari dulu sih sebenarnya saya kalau misalnya masih bikin mau itu video klip atau mau performance, saya selalu kan kepengennya total ya. Ceritanya juga biasanya agak-agak lebih, bukan berbeda sih, mungkin saya lebih berani aja, maksudnya lebih berani untuk look different gitu loh. Tapi not just for the sake of being different, cuma karena memang ya kalau ya apalagi itu kan namanya art ya. Misalnya kalau namanya art harus lebih bebas istilahnya, harus lebih free forms of art gitu. Yang patut diacungi jempol dari video klip terbaru Agnes, ia memasukkan motif batik pada gaun panjang rancangan desainer terkenal tanah air, Anne Avanti, yang dikenakannya. Menurut Agnes, dirinya memang sengaja memandukan seni tradisional dan modern pada setiap karyanya, untuk memperkenalkan tradisi Indonesia kepada publik dunia. Attitudenya tetap harus, makanya kenapa mungkin walaupun misalnya tradisional, tapi ada dagger gitu kan, ada knife, terus dia gitu kalau nggak ada vape gitu kan, terus dia gitu ada kacamata. Jadi memang itu menggabungkan tradisional sama modern, kenapa? Karena jujur aja mbak, untuk kita mau menaikkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisional, itu agak tricky. Karena kalau itu membosankan, orang nggak akan nonton, bener nggak? Which is, Long As I Get Paid itu adalah cara yang tidak membosankan untuk membawa, apa, culture dari culture Indonesia gitu. Meski banyak menuai pujian, namun ada juga kalangan yang mengkritik video klip Long As I Get Paid milik Agnes Mo. Mulai dari penampilannya yang terlalu sensual, hingga dituding mirip dengan video klip penyanyi Amerika. Tapi Agnes Mo tidak ingin dipusingkan hal tersebut. Menurut penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 ini, kritik terhadap karya barunya merupakan hal biasa. Apakah itu ada kontroversi atau tidak, yang paling penting saya jujur menulis storyboardnya berdasarkan dengan apa yang saya rasakan pada saat saya mendengar lagu itu. Yang saya pikirkan adalah apa yang necessary untuk lagunya. Jadi saya nggak pernah mau, artinya menahan kreativitas hanya karena misalnya omongan orang gitu.